Hadirin, berikutnya inilah yang kita tunggu-tunggu, yaitu sebuah penampilan yang akan memukau kita pada hari ini. Mari kita akan saksikan sebuah penampilan yang luar biasa, pembacaan puisi yang akan diisi oleh As Rizal Nur. Tapu tangannya dong. Dengan pembacaan puisi multimedia, namun sebelumnya mari kita saksikan bersama video profil berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sejak tahun 2002, menetap di kota Depok. Tahun 2009, ia mementaskan puisi-puisinya dengan spektakuler di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kolaborasi pembacaan, tari, teater, musik, audiovisual diberi nama konser puisi multimedia As Rizal Nur. Membaca puisinya di dalam dan luar negeri, baik secara bersama maupun dalam pementasan puisi tunggal. Bukunya telah terbit, percakapan pohon dan penebang YPM 2009, Membaca Raga 2016, dan Gurindam Sukuraga 2017, Kuda Kumpulan Puisi Pertunjukan 2019, serta beberapa antologi puisi bersama antara lain, Antologi The Poeticus Kumpulan Puisi Portugal, Malaysia dan Indonesia, Gramedia 2008, Antologi Puisi ASEAN The Vice of Humanity 2015, Antologi Puisi ASEAN Pulara V, 2015 dan 2016, Dan mari kita sambut dan aplaus yang meriah, As Rizal Nur! Membaca Raga 2016, dan Gurindam Sukuraga 2017, Membaca Raga 2017, dan Gurindam Sukuraga 2017, Membaca Raga 2017, dan Gurindam Sukuraga 2018, Akulah api, akulah cahaya, akulah angin, akulah tanah, angin, akulah rimba, akulah gula, akulah laut, akulah sungai, rumputan, batu, ya air, bukan sekedar air, airku air rupa-rupa, ya tanah muda sekedar tanah, anahku tanah rupa-rupa, ya api, tapi tidak api, apiku api rupa-rupa, ya angin, bukan angin, angin ku angin rupa-rupa, ya rimba, tapi bukan rimba, rimba ku rimba rupa-rupa, ya gunung, tapi bukan gunung, gunung ku gunung rupa-rupa, ya laut, tapi bukan laut, ya laut rupa-rupa, ya rumput, tapi tidak rumput, ya rumput rupa-rupa, Membaca raga, temu alam, kalam diri Janji Musafir Di gurun tak berhujung Musafir telan kebun Rebut peluk petihmu, rindu sebiji puma buah hidupmu, kabut tutup matahara, nafas terluntah di terakhirmu, Datanglah penolong. Beri seteguk air, sepotong roti. Aku sedia jadi abdi-abadi. Dia ucapkala berdiri dan tersyukur. Tapi tak suaraku, lagi-lagi kabar dihempas badai kusuh. Di hujung hari lelah, bola mata cahaya pengharapan ngerip di bau pasir. Seru jiwa hampir pergi. Semangatnya menyalahku. Lalu darah haliri tubuhnya harus mati. Walau tak seirama, kekuatan hati dan raga yang beri. Harap zikir berkali di hujung. Lalu ia terjerembab di kaki penolong. Impian zikirnya nyata. Di rumah beratap cahaya. Dengan senyum terang bulan. Pemilik rumah berkata. Angunlah. Ini tempat pergi dan kembali. Dengan nafas ringkih. Musafir. Misikan ucap yang kerap kali dilapaskan. Pemilik rumah memapahnya dengan kasih setinggi tubuh. Terbahkan di atas pahanya yang sutra. Sekaluka dengan terapak salju. Lalu suapkan mirwana. Musafir. Memakut dirinya yang hampir hilang. Riang bagi kejatuhan bintangan. Aku minta seteguh kair. Tapi kau hilangkan hidragaku berjuta tahun. Aku harap sepotong roti. Kau lenyapkan lapar sepanjang abad. Jadikan. Jadikan aku pesuruhmu abadi. Ini tempat pergi dan kembali. Jika lapar bertanaklah. Bila haus kayu telaga. Ternak-tenak melihara. Tanam-tanaman jaga. Karena dengan bertanak dan memelihara kau akan mengerti makna hidup. Berjanjilah. Ya, aku berjanji. Jadi pesuruh diri sendiri. Hari pertama ia tepati. Hari kedua masih. Hari ketiga mulai menipu diri. Selanjutnya lupa janji. Si pemilik rumah menuntut janji. Dengan tatapan garam matahari. Namun sejuk terang bulan. Lekati bibirnya. Hei. Disini. Di rumah ini. Jika kuusir engkau. Tak ada lagi tempat dituju. Musafir kementaran. Darahnya terbang. Nyawa bagi tersangkut di awam. Ia mendapat diri sekuat seduh. Tersenyat tatapan garam matahari. Terpukau senyum terang bulan itu. Hei. Seperti hangin meniem debu. Baaf terbuka selebar cakarawala. Musafir dihempas sesanya. Bersyukur doa. 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 Rahu waktu, armi usia, telah jahit takdir demi takdir, kejaran dengan nasa, kadang beriringan, sering pula bersimpang. Rahu waktu dan usia, bawalah aku, melayari lorongan haman, melewati pasang surut kehidupan, berlabuh di pantai haman. Rahu waktu, jadikan aku, nakodamu, bersama peta jelas menulis, arah pelayaran abadi, tempat kembali, tempat kembali, para nabi. Ini puisi dengan tenaga dalam ya. Oke, itu beberapa puisi pengantar. Selanjutnya, saya akan baca puisi yang berluasakan kebudayaan. Ijin saya mau ganti topi dengan apa namanya, Putri? Saya akan mengganti kostum topinya dulu biar nampak luasa budayanya. Kita mengenal guru sebagai pahlawan. Tanpa jasa, tapi masih mendingan guru, ada gajinya setiap bulan. Tapi para seniman, penggerak kebudayaan, dia bekerja 24 jam untuk bangsa ini, diantara mereka ada yang tak digaji oleh negara. Oleh karena itu, saya memberikan, membuat satu puisi sebagai apresiasi saya terhadap penjuang kebudayaan. Penjuang kebudayaan itu macam-macam. Ada seniman, ada budayaan berjuang dengan kapasitasnya. Ada seorang pejabat, dia gunakan jabatannya untuk kebudayaannya. Sekarang di Bali, ada seorang ibu gubernur yang menjadi tonggak sang suami, mempertahankan, menyebarkan bendera. Beliau adalah ibu putri kostum. Satu puisi, Kaulah didawanan itu. Kaulah didawanan itu. Kaulah didawanan itu. di usia waktu bergerak. Pada setiap kebak, penuh cipta bateriak. Anak kebudayaan, berlindung di sayapmu yang emas. Berpati waktu, hantarkan impian jadi nafas. Kau sangat paham dengan bahasa daun. Hakikat nendaunan adalah kau. Akala rindang, memberi daunan pada keindahan jadi rebung kebudayaan. Berbunga dan menjelma banggu peradaban. Bila gugur, kau tak pernah mati. Nafas yang dulu pernah kau titipkan pada embun menembuhkan pohon dan hidup baru. Gelak, berdaun, bercabang, rindang, meneduhkan zaman kering jadi payungmu menuju kampung abadi. Padi Itu doa ya, doa untuk pejabudayaan, doa untuk Ibu Putri Koster karena dengan semangat dan dengan kepeduliannya kebudayaan tidak marah mati. Kalau suatu kelak beliau pergi akan tumbuh, 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 dan tumbuh beradaban bangsa ini. Saya agak tahan nafas dulu ya karena beruntun dua puisi ini saya ajak terbang puisi berikut ini ini para guru wahai para guru wahai para murid budaya itu tidak sekedar seni tidak sekedar tari puisi dan sebagainya itu hanya bagian-bagian anak-anak kebudayaan tapi budaya itu adalah spirit, semangat bila seorang guru berkebudayaan maka murid-muridnya penuh dengan jiwa bila sebatu ada sentuhan budaya dia akan jadi mutiara bila jalan-jalan ada sentuhan budaya dia tidak sekedar jalan tempat dijalani tetapi ada keindahan mata bila petani diberi sentuhan budaya dia akan sejahtera jadi kebudayaan adalah semangat untuk membawa orang sejahtera dan bahagia saya memberikan simbol dengan semangat budaya itu dengan Aum Aum Berlangnya manusia ditanda karena budaya burung ditanda karena kicaunya negeri ditanda karena bahasanya Bila pohon ada akarnya akar tak ada pohon tiada begitu pula pada negara negara adalah nadi bangsa budaya adalah nadi bangsa budaya adalah nadi bangsa manusia ditanda berlangsung manusia ditanda manusia ditanda ku raksukan manu di cirian ku hariri Selamat menikmati 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 Selamat menikmati